yo everyone welcome back on mah what's YouTube channel still with me Tio nah nih lagi nih lagi kalian pasti udah tahu kan ini apaan hmm kenceng banget nih ginian nih eh langsung aja deh gua coba bahas ini yang warna apa Oke Orange SRPD 59 yang ini SRPD 59 juga katanya apa sih kerennya ini satu warnanya juga kusem tipis terlalu over shiny sebetulnya mungkin ini kalau bukan KW sih bagus ya sayangnya KW sih logonya mirip tapi sayangnya tulisan seko nya enggak konsisten grafirnya ya enggak konsisten ada yang terang ada yang nyambung ada yang gini gitu nih bekasnya juga beda lihat nih bekasnya kalian kalau yang udah punya seko lima terutama yang seri ini ya seko limanya kalian lihat sendiri deh samain sama enggak tahu beda seko nya juga begini nih tulisannya terlalu bold terlalu bold dan enggak konsisten Mbak kata kalau misalkan kalian pakai spidol nih kayak apa sih istilahnya blepetan kayak gitu loh blepetan belecetan segala macem eh nih warna orange nya enggak kusam warna orange nya lebih bold ya ini warnanya apaan putih-putih gold jangan selalu dan warna orange aja kalian juga udah bisa bedain yang ini agak kusem lebih kotor ya dari jarak yang sama nih yang ini jauh lebih orange lebih bold ya ini orangnya itu kayak ada distorsinya grace grace gitu deh makanya gue bilang kusem ya but this one oke so buat kalian yang pengen meminang si SRBD 59 ini kalian boleh-boleh aja atau sasa aja beli dimanapun yang kalian ngerasa nyaman tapi ingat research dulu jangan hanya tergiyur karena harga yang murah terus diiming-iming bergaransi dan kalian asal beli mending kalian research dulu ya karena kalian pasti udah tahu kalau cek di web kita di jamtangan.com harga yang ditawarkan oleh si Seiko ini lebih murah ada lebih mahal dikit ada tapi enggak over murah ya oke untuk Seiko 5 sport yang ini yang lagi gua bahas itu movementnya dia ada di automatic movement dengan kaliber 4 R36 dan dia in-house ya in-house movement terus power serve nya kurang lebih 40 sampai 41 jam kalau dia terisi penuh untuk casenya terbuat dari stainless steel dan glass materialnya itu hard leg crystal nah untuk diameternya itu kurang lebih di 42,5 mm dan ketebalannya sendiri dia ada di 13,4 mm sebetulnya ini diameternya ideal banget sih untuk model diver look ya enggak untuk look width nya sendiri dia ada di 22 mm buat kalian yang suka gontakan di strap jangan lupa salah pilih ukuran strap ya karena dia cuma 22 jadi kalian harus cari stepnya juga yang 22 untuk lak-tolaknya itu kurang lebih di 46 mm ya oke on hands on hands kayak apa sih bedanya yang orang kawai sama ori nah kalian bisa bedain sendirilah eh walaupun mirip tapi shiny nya beda keren enggak keren sih tetap keren tapi tetap yang satu no legit nah untuk klasnya sendiri ke strapnya ya klasnya itu dia modelnya eh tri-folded class with double push plus ada secure lock nya ya untuk water resistance nya sendiri dia ada di 100 meter untuk pressure nya kalau screw downcrown karena dia bukan jump diver jadi dia enggak punya screw downcrown ya jadi dia langsung pop out gitu aja sih ya terus yang lain dia punya day and date display itu salah satu ciri khas dari kaliber 4R36 jadi kira-kira kalian udah tahu ya yang ori sama yang kawi yang ori atau yang kawi hahaha jadi aku rasa kalian harus aku harap kalian setelah video ini kalian bisa cermati masing-masing kalaupun kalian ada yang punya ini kalian lihat lagi dengan seksama bedain sama yang gua bahas sama atau enggak serupa tapi tak sama karena yang ini cuma yang satunya dari pabrik aslinya yang ini enggak tahu dari pabrikan mana ya oke I think that's all everyone jangan tergiur dengan dengan benda murah yang over murah banget tolong di research lagi tanya-tanya temen kalau perlu banyak-banyakin nonton video kayak kita-kita nih Iya jadi supaya kalian juga lebih banyak tahu ya ya lebih banyak tahu lagi jangan keburu eksekusi kalau mau pilih-pilih jam tangan di tempat kita kalian bisa langsung kepoin di jamtangan.com atau install aplikasi yang jamtangan.com juga oke terus jangan lupa kalau dirasa video ini membantu kalian boleh di subscribe buat kalian yang belum subscribe terus yang udah jadi subscribe yang udah subscribe atau yang udah jadi subscriber lama tolong dicek lagi kalau loncengnya belum nyala dinyalain loncengnya ya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita ya kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa tulis di kolom komen ya jadinya nanti main watch main watch kita bakal senang biasa buat menjawab pertanyaan kalian oke I think that's all everyone kepoin website kita and then see you on the next video so I think jangan lupa hunting and shopping bye bye you 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 you